Jika Anda merasa tidak bisa bangun pagi berapapun lamanya tidur, mungkin kamu sedang mengalami gangguan mental. Dilansir dari VeryWellMind, berikut adalah beberapa kondisi kesehatan mental yang membuat kamu tidak bisa bangun pagi. Satu, depresi. Jika kamu kesulitan untuk bangun di pagi hari, ada kemungkinan kamu menderita depresi yang meliputi perasaan sedih, kekosongan, keputusasaan sepanjang hari, perubahan nafsu makan atau pola tidur. Mungkin saatnya kamu untuk menghubungi profesional seperti psikoterapi, pengobatan dokter ahli, dan perubahan gaya hidup. Dua, kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% orang dengan kecemasan mengalami gangguan tidur. Kondisi ini seringkali orang merasa stres dan kelelahan di siang hari, sehingga dapat menyebabkan masalah tidur di malam hari. Tiga, gangguan dipolar. Ini merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim. Pasan surut yang menyertainya dapat menyebabkan masalah tidur di malam hari. Empat, gangguan afektif musim. Orang dengan kondisi ini seringkali lebih sulit tidur di malam hari dan mengalami rasa kantuk yang lebih besar di siang hari. Meskipun kondisi ini berdampak pada manusia sepanjang tahun, Orang yang lebih rentan akan menyadari bahwa gejalanya menjadi lebih buruk selama berbulan-bulan di musim dingin ketika sinar matahari yang tersedia lebih sedikit. Lima, ADHD. Orang yang mengidap attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD juga bisa menyebabkan penderitanya sulit untuk bangun di pagi hari. Hal ini karena mereka cenderung tidur lebih singkat dan merasa kurang tidur saat bangun tidur. Enam, PTSD. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD juga dapat menyebabkan kamu tidur lebih lama di malam hari dan lebih sulit bangun. Pasalnya, penderita PTSD sering mengalami mimpi buruk atau kilas balik yang mengganggu kemampuannya. Untuk mendapatkan istirahat malam yang baik sehingga menyebabkan mereka merasa lelah keesokan harinya.